Intro Buat kalian yang mau men-support channel ini dengan donasi Atau emang sekedar mau beli min-min kopi Kalian bisa pilih antara SuperTanks atau Saweria Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja Soalnya kalau Youtube, potongannya gede, 30% Kalau Saweria, cuma 5% Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih Atau bisa cek di kolom deskripsi Tapi kalau mau support, gak harus donasi kok Dengan kalian nonton sampai habis Dan memberikan like pada video ini Itu udah ngebantu banget buat support channel ini Oh iya, kalian juga bisa join nih Ke grup telegram komunitas cerita manhua yang baru Untuk linknya, gue tampilin di layar ya Tapi kalau males ngetik, cek aja kolom deskripsi Di sana, kalian bisa sharing nih Topik seputar manhua dan kawan-kawan Dan juga ketemu temen baru Kalau mau info terbaru dari Mimin Misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload Mimin pasti akan langsung infokan di telegram Makanya, jangan lupa join ya Gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Halo guys, Sabik disini Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari Force to become the villain son-in-law Tapi sebelum kita mulai Gue mau bilang thank you dulu nih Buat kalian yang udah support channel ini Melalui Supertanks ataupun Saweria Tapi Mimin mau minta maaf Karena akun Saweria yang biasa dipake Itu error Jadinya, bagi kalian yang kemarin donasi melalui Saweria Mimin gak bisa bacain dulu nih Tapi sekarang, Mimin udah bikin yang baru Buat linknya, sekarang cerita manhua A-nya 2, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi Yaudah, gak perlu berlama-lama lagi Kita mulai aja ceritanya Melanjutkan cerita sebelumnya Dimana Liutang menghampiri Liuko Liuko bertanya Ngelundupin garam Mana buktinya? Nih, buktinya Salah satu orang yang ditangkap itu berkata Saudara Li, kami semua ditangkap Karena perdagangan ilegal Lalu Nalan datang Apa yang terjadi? Liutang langsung berbicara Ini bukanlah cara yang tepat untuk mendapatkan uang adikku Nalan yang melihat dan mendengar itu berkata Jadi inilah alasannya Mengapa kamu bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat Aku bener-bener kecewa padamu Dalam hati Liuko, orang ini Dia mencoba menjebakku Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jun Suye langsung berkata Tunggu sebentar Tuanku adalah orang yang cerdas Gak ada alasan bagi tuanku untuk mendapatkan uang melalui penyelidupan garam Para pelayan Nalan langsung merespon Yang satu berkata Cerdas Dia ini pemalas Yang gak berguna Yang satu lagi berkata Berhentilah omong kosong Kau itu Gadis yang gak tau malu Sial Aku butuh solusi Lalu tiba-tiba Liuko mengeluarkan banyak sekali emas Dan sebuah botol kaca di tangannya Liuko berkata Dia itu gak berbohong Aku bahkan Gak perlu menyelundupkan garam Untuk menghasilkan uang sebanyak itu Liutang langsung merespon Sepertinya Ini bukan kali pertamanya Menyelundupkan garam Kalau enggak Gak mungkin Sebelum Liutang menyelesaikan omongannya Liuko langsung memotong Apakah kalian tau apa ini Apakah itu botol kaca Itu benar Aku mendapatkan barang ini Dari salah satu temanku Dan aku mendapatkan uang melalui ini Aku bisa mendapatkan banyak uang Dengan menjual botol kaca Mengapa aku harus mempertaruhkan diriku Dengan perdagangan ilegal Kau berbohong Gak Gak mungkin Kau mengenal pemasok botol kaca Hei Aku ini Memiliki jaringan yang luas Apakah menurutmu Ada seseorang yang tidak kukenal Liutang pun terdiam Dan gak bisa berkata-kata Nalan berkata Lalu Kenapa kamu tidak memberitahuku Dimana kamu mendapatkan uang ini sebelumnya Liuko menjawab Apakah kamu benar-benar akan mempercayaiku Jika aku mengatakan yang sebenarnya sebelumnya Alasan ini Gak membuktikan apapun Lalu seseorang datang Aku bisa menjadi alibinya Ternyata Orang itu adalah Si Daceng Dan Si Daceng Datang bersama pedagang garam Si Daceng berkata Saya menyaksikan Seseorang membeli garam Dari pedagang garam kemarin Nalan bertanya Kamu siapa Si Daceng membalas Saya pedagang Dan saudara laki-laki Yuko Saya mendengar Bahwa saudara laki-laki saya Dalam masalah Itu sebabnya Saya datang untuk membantunya Pedagang garam itu Langsung menunjuk seseorang Dia berkata Dia orangnya Dia membeli 10 kantong garam kemarin Orang itu berkata Enggak Aku bukan orang yang berada di balik semua ini Li Yutang pun semakin kesal dan marah Dia dengan sekejap Langsung membunuh orang-orang itu Orang-orang yang dibunuh itu yang Membawa garam ya Dia berkata Jadi kalian mencoba menyalahkan saudaraku Nalan bingung Kenapa kau membunuh mereka Kami bahkan Belum sempat bertanya Siapa darang di balik semua ini Li Yutang merespon Ini Aku gak bisa mengendalikan emosiku Bagaimanapun juga Yuko seperti adik bagiku Saudaraku Aku telah melakukan kesalahan Aku minta maaf Dalam hati Li Yuko Dia membunuh mereka tanpa ragu-ragu Dia benar-benar peringatan yang kejam Yaudah Mari kita lupakan aja Karena Itu hanya kesalahpahaman Yuko berkata Makasih bro Karena telah membuktikan ketidak bersalahanku Hei Jangan khawatir Yaudah Saudara Ceng Ayo kita minum bersama Lalu tiba-tiba Nala menahan Li Yuko Yuko Tunggu sebentar Hah? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu Aku telah salah paham Yuko merespon Aku udah terbiasa Ini bukan pertama kalinya Lalu Yuko langsung pergi Meninggalkan Nalan Saat mereka keluar Tiba-tiba Yunfang muncul Yuko berkata Kamu kembali saudaraku Si Da Ceng membalas Dialah Yang memanggilku Untuk meminta bantuan Saudaraku Haruskah aku Membunuh Li Yutang? Li Yuko menjawab Jangan terburu-buru Jika kita melakukannya sekarang Akan-kan mencurigakan Baik saudaraku Anda sangat cerdas Dalam hati Li Yuko Tapi Ini bukan pertama kalinya Li Yutang berusaha mengacaukanku Jangan salahkan aku Atas apa yang terjadi sesudahnya Li Yuko berkata Saudaraku Aku akan meninggalkan kota besok Bagaimana Kalau kita bersenang-senang malam ini Ayo kita minum bersama Chun Sui Masih tampak kesal Lalu Li Yuko Menepuk kepalanya dan bertanya Apakah kamu dibully oleh Xiao Chui? Apa masih sakit? Chun Sui merespon Tuan Bagaimana kamu tahu? Inilah yang aku alami sepanjang waktu Selalu seperti ini Jadi jangan khawatir Gak ada yang bisa menindasmu mulai sekarang Hei saudara Li Cepatlah Kalau tidak Gak akan ada gadis yang tersisa untuk kita Oke Aku meluncur Meluncur Aku masih belum mengerti Kenapa Pai Linglong Memilih Li Yutang Sayang sekali Dia adalah jenderal kota Nalan Lalu Li Yuko pergi ke toilet Dan berkata Aku perlu menggunakan jamban Aku kembali sebentar lagi Si Da Cheng berkata Dia udah mencapai batasnya Dia pergi ke jamban Untuk nguntah Dalam hati Li Yuko Pai Linglong Dia adalah istri Li Yutang Itu alasan utama Mengapa aku disini Li Yuko berkata Ibu Chang Sudah beberapa saat Sejak kita terakhir bertemu Ini untukmu Oh Bukankah ini putra mertua? Apa yang membawamu kesini? Apa yang terjadi? Apakah kau butuh sesuatu dariku? Orang ini adalah Sing Hualou Mother Chang Li Yuko menjawab Ulang tahun istriku sebentar lagi Dan aku Berencana memainkan lagu untuknya Itu sebabnya Aku mencari Pai Linglong Untuk minta beberapa nasihat Ibu Chang menjawab Tentang ini Dia adalah istri General Yutang Jadi aku rasa Aku gak bisa membantumu dengan itu Lalu Li Yuko Mengeluarkan sesuatu dan berkata Maaf sudah menganggu anda Ibu Chang yang terpesona Melihat itu berkata Jika hanya sesaat Aku rasa gak apa-apa Dalam hati Ibu Chang Sejak kapan dia menjadi Begitu bijaksana? Lalu Li Yuko masuk dan berkata Pai Linglong Ini aku Pai Linglong menjawab Kenapa kamu disini? Pergi sekarang Atau aku Akan memanggil penjaga Wanita ini Adalah Sing Hualou Pai Linglong Aku akan pergi Jika kamu gak tertarik Dengan keberadaan saudaramu Hei Kenapa kau tahu Hal-hal yang berhubungan Dengan saudaraku? Li Yutang menjawab Bukan hanya aku tahu Bahwa dia ada Aku bahkan tahu Dimana dia sekarang Itu mustahil Yutang Telah mencari selama 3 tahun Gak mungkin Sampah sepertimu tahu Li Yuko merespon Tentu aja aku tahu Yutang takut Bahwa kamu gak akan Terus membantunya Begitu dia menemukan saudaramu Jika dia benar-benar Ingin membantumu Gak mungkin Dia gak mampu Membayar uang Tembusan 3.000 perak Pai Linglong Menghampiri Li Yuko Dan berkata Beritahu aku Gimana saudaraku sekarang? Li Yuko menjawab Saudaramu berlokasi Di pemakaman Pinggiran kota 5 km dari sini Pai Linglong Dengan menangis Merespon Kamu bohong Yutang Baru aja membawa Kembali tangan Karena saudara Laki-lakiku Belum lama ini Enggak Aku gak percaya Kalau dia udah mati Yaudah Besok Ayo kita bertemu Di pemakaman Disana Akan aku buktikan Tapi Jika kamu masih Gak percaya padaku Abaikan aja Apa yang aku katakan sebelumnya Li Yuko pun pergi Meninggalkan Pai Linglong Esok hari pun tiba Pai Linglong Sampai di pemakaman Dia menghampiri Li Yuko Yang sudah menunggu disitu Dia bertanya Jadi Dimana buktinya? Ini dia buktinya Li Yuko Menunjuk ke arah Sebuah tengkorak Pai Linglong berkata Menilai dari kakinya Yang terluka Itu pasti saudaraku Kenapa Ini bisa terjadi? Melihat luka di leher Hanya ada 3 orang Dari kota Nalan Yang mampu melakukan ini Nalan Meng Li Yutang Dan para bandit Terus Apa yang membuatmu berpikir Bahwa Li Yutang Yang melakukannya Li Yuko merespon Liontin Liontin Giyok milik saudaramu Bukankah Yutang yang membawanya kembali? Saudaraku Kamu mati karena aku Li Yuko bertanya Apakah kau ingin Membalaskan dendam saudaramu? Pai Linglong langsung menanggapi Kalau gitu Apa yang harus aku lakukan? Li Yuko menjelaskan Li Yutang Itu memiliki buku besar bersamanya Yang memiliki catatan Tentang dia bekerja sama Dengan para bandit Selama kamu bisa memberiku buku itu Aku bisa mengungkap warna aslinya Yunfang menambahkan Jika kau memiliki informasi tentang ini Kamu dapat meninggalkan catatan dari jendela Dan aku Akan menyampaikan pesan tersebut kepada tuanku Oke kalau gitu Aku sepakat Li Yuko berkata Kamu gak boleh tinggal disini terlalu lama Karena itu Akan menjadi masalah Jika Ibu Chang melihat kita Oke Terima kasih Anggap aja Aku gak akan terlalu berurusan dengan Li Yutang lagi Aku pikir udah waktunya Untuk membantu warga di kota Nalan Di kota Nalan Cun Sui sedang berteriak Kami sedang merekrut Kami sedang merekrut Bayaran tiap hari Adalah 7 kg tepung beras Kami hanya membekerjakan 100 orang Yang pertama datang Pertama dilayani Di kerumunan itu Seorang berkata Apa? Sekantong tepung beras 7 kg setiap hari Apa aku salah dengar? Seorang lagi berkata Tepung beras? Apakah mereka benar-benar serius? Kenapa seseorang seperti dia membantu kita? Li Yuko berkata Mulai sekarang Kami akan mengerjakan Reklamasi tanah terlantar Di daerah pinggiran Yang berjarak 5 km dari kota ini Selama kalian mau bekerja Kalian berhak atas tepung beras Seseorang di kerumunan itu berkata Aku ingin bergabung Aku ingin tas tepung berasku sekarang Oke oke Tapi Aku akan memberimu ekstra Karena kamu yang pertama bergabung Wah tepung beras Orang ini serius Aku mau bergabung juga Semuanya Tolong antri ya Kalian Gak akan mendapatkan apa-apa Jika memotong antrian Berhentilah mendorong Dan pada akhirnya Mereka selesai Membagian tepung beras itu Akhirnya selesai Yunfang berkata Melihat kemampuanmu Kamu bahkan gak perlu Bergantung pada istrimu itu Li Yuko menjawab Meskipun dia istri yang cerdik Jauh dilubuk hatinya Dia adalah wanita yang baik Dalam hati Li Yuko Dan Nalan Akan tinggal bersama Li Yuko Sampai akhir Bajingan ini Kenapa dia mengatakan Hal-hal yang memalukan seperti itu Lalu Li Yuko berteriak Di sini Kami akan memulai Reklamasi tanah terlantar Kami sekarang Ayo pergi Dalam hati Nalan Master Dia benar-benar berubah Lalu tiga hari pun lewat Udah tiga hari Sejak kami Memulai reklamasi tanah terlantar Aku harus memeriksa kemajuannya Lalu tiba-tiba Yunfang datang dan berkata Ini gak baik Chun-Sue Dalam kesulitan Apa? Kita pun berpindah Ke tanah subur Di pinggiran kota Hei Apa terjadi? Di sana terlihat Beberapa bandit yang pingsan Seorang berkata Tuanku Para bandit ini Sedang bermain-main Sebelum tiba-tiba Mereka pingsan Dan Chun-Sue diculik Gak banyak yang bisa saya lakukan Untuk menghentikan mereka Nalan pun datang Menunggangi kuda Dan bertanya Yuko Apa terjadi? Chun-Sue Chun-Sue diculik Liu Tang merespon Mereka Adalah bandit dari Ling Sheshan Liu Ku pun berkata Aku akan pergi ke Ling Sheshan Untuk menyelamatkannya Nalan mencoba menghentikan Liu Ku Enggak Itu terlalu berbahaya Dia itu Hanya seorang pelayan Liu Ku merespon Iya Seorang pelayan Dia Tanda kutip Seorang pelayan Yang tinggal denganku Setiap kali aku menghadapi masalah Aku Liu Ku Pasti akan menyelamatkannya Tapi Yun Fang menahannya Tunggu Bandit ini Gak menculiknya Kalau diperhatikan Bandit ini diracuni oleh Raja Racun sebagai gantinya Liu Tang disitu bertanya Kau siapa? Saat Liu Tang melihat Bekas luka Yun Fang Bekas luka itu Anda adalah Salah satu dari Sepuluh elit terkenal Anda adalah Raja Pencuri Yun Fang berkata Mereka ada disini Untukku dan istriku Atau dengan kata lain Saudara perempuannya Tapi Kenapa bandit ini Main-main disini? Sambil bicara seperti itu Yun Fang menatapi Liu Tang Liu Tang yang mulai takut berkata Itu semua Masuk akal bagiku sekarang Liu Ku Mengenai masalah ini Kamu harus menyelesaikannya sendiri Yun Fang menjawab Serahkan semuanya padaku Aku akan mencoba Menyelesaikannya sendiri Tapi Liu Ku membantah Ayo pergi bersama Aku Liu Ku Nggak akan meninggalkan Saudaraku sendiri Nalam berkata Siapa pembantu Liu Ku itu? Apakah dia sepenting itu baginya? Pelayan itu berkata Liu Ku Nggak akan bertahan lama Di Ling Sheshan Nalam menatap pelayannya Dengan mata yang marah Dan dia Langsung menampar pelayan itu Woy Dia itu suamiku Pelayan sepertimu Nggak punya hak Untuk membicarakan Sampah dengannya Ya itu kesalahanku Lalu Liu Tang Langsung menangkap pelayan itu Dan dia berkata Gadis yang malang Dia menamparmu Karena sampah itu Xiao Chui Apa pendapatmu Tentang aku menjadi Tuanmu Xiao Chui Merespon Kota Nalan Pasti akan makmur Jika anda memegang kendali Liu Tang pun berbisik Hei kau bisa menjadi selirku Jika kau bersedia membantuku Sekarang Kita berpindah ke Liu Ku dan Yun Fang Mereka Menggunakan drone Untuk melihat sekitar Yun Fang berkata Aku mengenali tenda ini Itu Pasti milik si Raja Racun Liu Ku merespon Selera dari 10 elit Benar-benar aneh Yun Fang membalas Raja Racun Dianggap normal Dibandingkan yang lain Lalu mereka berdua sadar Hei kenapa ada jamur di kepalamu Hei di kepalamu juga ada Sial Si Raja Racun Ecik ini Masih menangkap kita pada akhirnya Kau telah diracuni olehku Tetapi Kau masih sangat bersemangat Menarik Orang ini Adalah Raja Racun Yun Fang membalas Woy bang Sat Apa yang kau lakukan pada kami Lalu Raja Racun berkata Oh Bukankah ini Penjaga Kota Nalan Yang terkenal itu Woy Beraninya kau meracuniku Dalam hati Liu Ku Ini buruk Aku mulai kehilangan kesedaran Sepertinya Itu adalah racun acting lambat Aku harus memikirkan cara Untuk menghadapinya Raja Racun berkata Kau benar-benar menarik Tetapi Aku suka menyiksa pecundang Sepertimu Lalu Nalan Menyerang Raja Racun Dengan panahnya Tapi Raja Racun Berhasil menghindari panah itu Hanya aku satu-satunya Yang bisa menghukum dia Kau tampaknya cukup berani Bacot Lalu Nalan Tetap menyerang Raja Racun Eh wanita Jangan ikut campur Sini Biar aku tunjukkan Cara melakukannya Lalu Raja Racun Menggunakan skill 100 Venomous Spirit Path Untungnya Nalan Berhasil menghindari serangan itu Oh Itu langkah yang cukup bagus Aku merasa kasihan Karena wanita sepertimu Memiliki suami yang gak berguna Meskipun aku sudah menikah Tapi Jika kamu mau Aku gak keberatan Menjadikanmu Sebagai milikku Berisik Diam kek Tapi Liu Ko Langsung melarikan diri Hah Liu Ko Melarikan diri Lalu Yun Fang Mencoba menghadang mereka Hey Jangan berani-beraninya Lengah saat menghadapiku Lalu Raja Racun Menyerang Nalan dengan racun Dan tusukan itu Berhasil mengenai Nalan Raja Racun menambahkan Itu sia-sia Dengan menghentikan Aliran darahmu Kamu hanya akan Memperlambat kematianmu sendiri Nalan merespon Bahkan jika aku mati Aku akan menjatuh kamu Bersamaku Lalu sebuah naga emas besar Muncul di belakang Nalan Dalam hati Raja Racun Ini Itu adalah garis keturunan langka Naga emas 5 cakar Nalan pun mencoba menyerang Raja Racun Raja Racun berkata Menyerah aja Mengaktifkan garis keturunanmu Hanya akan membuat racun Merambat ke jantungmu lebih cepat Aku sendiri Bahkan gak akan bisa menyelamatkanmu Jika itu terjadi Nalan merespon Apa menurutmu Seorang penyihir racun sepertimu Bisa membunuhku hanya dengan itu Liu Ko tiba-tiba berteriak Berhenti Sambil mengendong Chun Shui Liu Ko berkata Ada sesuatu yang ingin aku katakan Melihat itu Nalan tampak iri Dalam hatinya Liu Ko meninggalkanku Hanya untuk menyelamatkan pelayan itu Raja Racun berkata Sekali kau diracuni Kau tidak akan punya banyak waktu tersisa Apa ada kata-kata terakhir Liu Ko merespon Baru-baru ini Apakah kau gak merasa lemah Dan mengalami beberapa masalah Saat kau mantap-mantap dengan istrimu Raja Racun tampak kaget Apa ini Omong kosong Lalu Liu Ko Mengeluarkan sesuatu di tangannya Dia berkata Aku serius Aku ini Seorang kenalan dari Raja Pengobatan Tiga pil ajaib inilah buktinya Obat ajaib ini Akan meningkatkan kinerjamu Dan membuatmu lebih tahan lama Lalu Raja Racun pun mencoba mengambil satu Dia berkata Hah Kau gak akan bisa melakukan apapun Aku ini kebal Terhadap semua jenis racun Saat dia mencoba makan pil itu Dalam hatinya Perasaan ini Ini luar biasa Aku naik level Dari Marshal Soul Menjadi Marshal King dalam sekejap Dan juga Kukur yuk Yunfang tampak pasrah Kenapa Kamu seharusnya Memberiku obat itu Agar bisa menghadapinya dengan mudah Dalam hati Liu Ko Aku gak pernah menyangka Viagra Memiliki efek besar Yang mempengaruhi Hichi Bahkan bisa naik level Raja Racun berkata Aku gak berhutang apapun padamu Tapi Karena kau memecahkan masalahku Dan membantuku naik level Aku akan mengampuni kalian Nih penawarnya Kalian bisa pergi sekarang Lalu akhirnya Mereka mendapat penawar racun itu Yuko berkata lagi Tunggu sebentar Kau dapat memiliki sisa dua pil ini Jika kau mau Tapi dengan syarat Kau harus menerima dua permintaanku Raja racunmu menengok ke belakang Liu Ko melanjutkan Permintaan pertama Adalah menyetujui Hubungan antara Raja Pencuri Dan saudara perempuanmu Gak Itu gak akan terjadi Coba pikirkan tentang itu Apa yang terjadi pada adikmu Ketika kau terus mencoba untuk mengganggunya Dalam hati Raja Pencuri Mereka baik-baik aja sebelumnya Tapi Begitu aku mulai mengganggu hubungan mereka Adikku menderita setelahnya Jadi selama ini Adikku mengalami saat-saat buruk Selama bertahun-tahun Ini semua karena aku Raja racunmu menjawab Em Karena kau memperlakukan adikku dengan cukup baik Kau bisa Melakukan apapun yang kau inginkan Saudara Terima kasih Lalu Raja racun bertanya Bagaimana dengan permintaan kedua Untuk permintaan kedua Bantu aku Dalam menyingkirkan bandit Diling Sheshan Dan Bos Iblis Tapi kita akan berbagi jarahan kan Leoko menjawab Oke kalau gitu Deal Oh iya Karena kau baru aja minum obat Kau harus menunggu selama 6 bulan Sebelum meminum pil kedua Hah ya aku tau Yaudah kalau gitu Tolong istirahat di kota nalan untuk sementara Kita gak bersiap-siap Serahkan semuanya padaku Raja racun dan temannya pun akhirnya pergi Leoko berkata Menggunakan 3 pil Viagra Sebagai imbalan atas bantuan dari Raja racun Pasti sepadan Sistem tiba-tiba memberitahu Pemberitauan sistem Plot armor telah diperbarui Disitu terlihat Bahwa plot armor Yechung telah meningkat Sekarang Plot armor Leoko turun ke 4% Dan Yechung naik ke 96% Dalam hati Leoko Plot armor Yechung telah meningkat Aku harus cepat Aku harus menuju ke Link Sheshan Untuk mengganti garis keturunanku Lalu kita berpindah Ke Leoko yang sedang masak Seorang berkata Tuan luar biasa Anda bisa memanggang Keluar bersisik hijau Gunung Link Sheshan Begitu harum Leoko merespon Jika ditambahin jinten dan biji wijen Pasti rasanya luar biasa Dalam berkata Belakangan ini Kamu sering melakukan beberapa hal yang aneh Tiba-tiba Raja racun muncul dan berkata Hei bocah Berikanlah sedikit jinten Oke baiklah Tapi jinten ini Harganya sangat mahal Cih Raja racun pun mengambil sesuatu dari kantongnya Nih Belati ini Yang diolesin kepadanya Dan racun ini Gak ada obatnya Meski hanya sekali pakai Tapi gak ada seorang pun Yang bisa menghentikan racunnya Selain Marshall King Oke lah kalau gitu Aku gak akan menolaknya Mereka pun akhirnya melakukan pertukaran Oh iya Aku hampir lupa Leoko memberikan sesuatu kepada Nalan Dia berkata Ini Aku khusus membelikannya untukmu Nih coba buka Kamu bisa melihatnya Nalan merespon Aku terbiasa dengan senjata Jadi Aku gak tertarik Dengan hal semacam ini Tapi barang ini Adalah parfum spesial dari Siu Aku susah payah untuk membelinya Nih Coba aja dibuka dulu Dan lihatlah isinya Saat Nalan menciumnya Bahunya sangat harum Leoko menambahkan Parfum ini Gak memiliki penyumprot Dengan menambah sedikit air Hasilnya Bisa dimasukkan ke dalam tempat parfum Bukankah itu cocok Untukmu yang gak feminim? Apa maksudmu gak feminim, ha? Ih, kabur Kalian pun sampai di penghujung video ini Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhua menarik lainnya? Makanya Jangan lupa subscribe Biar kalian Gak ketinggalan Kalau gue upload video baru Jangan lupa like Comment Dan share ke teman-teman kalian Supaya channel ini Bisa lebih berkembang ke depannya Segitu dulu dari video cerita manhua Gue Sabik undur diri See you on the next video Ciao Bye Jan